Jalur sepeda Nah jadi mau begini, mau yang idealnya memang hanya garis hijau tadi saja, tidak ada batasnya. Tetapi sekali lagi kita ini lalu rintasnya atau orang-orang ini tidak mahu pada aturan yang ada sehingga ke kiri kanan. Sekali lagi betulan itu menurut saya sudah betul karena untuk melindungi pesepeda. Kalau tadi ada warga bilang ada yang pelan, ya itu naik sepeda itu di seluruh dunia begitu. Alat transportasi, nggak ada yang balapan di jalur. Ini makanya kita mengedukasi masyarakat, kita tinggalkan karena polisi udara Jakarta sudah sangat notif. Sekarang covid saja, tamrin sudirman macet, nggak ada yang mau berkompong. Dan juga belum ada PPKM yang baru. Jadi sekali lagi kalau itu dihilangkan kita mundur. Karena sepeda itu alat-alat transportasi yang membuat kita sehat dan sebagainya. Jadi kalau dihilangkan, terus tadi bilang bebas ke jalan, ya malah berbahaya dia masuk ke jalur mobil. Gimana sih? Sampai jumpa di video selanjutnya.